Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pisan Fx. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pisan Fx. Kemudian seperti biasa teman-teman mari kita hari ini bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan bila ada di antara kita sahabat dan keluarga kita hari ini mungkin ada yang kondisinya sedang sakit, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Dan bila ada di antara kita juga yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi mari kita sambil berjuang kita doakan juga agar mereka segera mendapatkan solusi dan jalan keluar teman-teman. Hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama kutip.co kita akan berbicara tentang fakta bahwa P-Network ini adalah sebuah proyek kripto yang dibangun dari kepercayaan pengguna teman-teman. P-Network adalah salah satu proyek kripto yang tengah menjadi perbincangan hangat, proyek ini tidak hanya menjanjikan potensi besar dalam dunia kripto, tetapi juga dibangun di atas dasar kepercayaan pengguna. Jadi video ini akan membahas berbagai aspek penting tentang P-Network sebuah proyek kripto yang dikembangkan oleh seorang dokter dari Stanford University. P-Network seperti yang disebutkan sebelumnya adalah proyek kripto yang dikembangkan oleh seorang dokter dari Stanford University, namun apa yang membuat proyek ini begitu istimewa? Ini adalah cara kerjanya yang unik, jadi algoritma konsensus blockchain P-Network berjalan pada node komputer, dan proyek ini telah berhasil menarik puluhan ribu node komputer dalam jaringannya. Bahkan hanya pada tahapan test net, teman-teman. Dokter Nikola, sang penggagas proyek menjelaskan bahwa P-Network memiliki keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan mainet kripto lainnya. Salah satu faktor kunci yang membuat P-Network begitu menonjol adalah konsep kepercayaan pengguna. Proyek ini memungkinkan pengguna, atau yang sering disebut sebagai penambang seluler, untuk menyumbangkan koneksi kepercayaan mereka. Hal ini berarti bahwa setiap pengguna berkontribusi dalam menjaga integritas jaringan, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang Sibyl atau Sibyl Attack dalam dunia blockchain. Jadi dokter Nikola Sokolis juga menjelaskan bagaimana P-Network ini mampu mengatasi ancaman Sibyl, teman-teman. Jadi Sibyl ini adalah serangan yang terjadi ketika seseorang mencoba membuat akun palsu untuk berpura-pura menjadi lebih dari satu orang dalam sebuah jaringan. Untuk memahami ini, bayangkan jika Anda, teman Anda, dan seorang teman lain adalah satu-satunya anggota dalam P-Network, Anda semua saling menonjol dan mempercayai satu sama lain. Namun jika ada orang keempat yang mencoba membuat akun palsu, mereka tidak akan mampu melakukannya tanpa terlebih dahulu mematahkan kepercayaan yang telah ada di antara Anda bertiga. Jadi hal ini memungkinkan jaringan untuk mengisolasi potensi ancaman dan menjaga keamanan dalam jaringan P-Network, teman-teman. Kemudian kepercayaan adalah fondasi dari P-Network, teman-teman. Proyek ini didasarkan pada keyakinan bahwa ada istilah security circle, kita membuat jaringan keamanan. Jadi ini adalah sebuah proyek ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepercayaan adalah elemen kunci dalam menjaga integritas jaringan. Ketika jutaan orang mulai menyampaikan ide ini kepada lebih banyak orang, kita dapat lebih memahami cara kerjanya dan mengapa kepercayaan menjadi elemen yang sangat penting dalam proyek ini. Potensi pertumbuhan P-Network telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam komunitas kripto dan sekarang mari kita membahas lebih jauh soal ini, teman-teman. Salah satu keunggulan P-Network adalah keterlibatan pengguna yang besar dengan puluhan ribu node komputer yang sudah berpartisipasi. Jaringan ini telah mencapai tingkat partisipasi yang sangat mengesankan. Jadi hal ini dapat mengurangi resiko serangan sibil dan menjaga kepercayaan di antara pengguna, teman-teman. Proyek ini juga telah melihat pertumbuhan dalam penerimaan pengguna. Semakin banyak orang yang mulai menggunakan P-Network, maka semakin kuat pula jaringan ini dan ini menciptakan lingkungan yang kuat dan aman dalam transaksi dunia kripto, teman-teman. Sementara P-Network telah menarik banyak perhatian, kita juga perlu mempertimbangkan potensinya di masa depan. Proyek ini telah menunjukkan kualitas dan integritasnya, namun seperti semua proyek kripto, masih memiliki tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Salah satu potensi besar dari P-Network adalah adopsi yang lebih luas. Dengan terus berkembangnya komunitas P-Network, proyek ini memiliki peluang untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam ekosistem kripto global. Kepercayaan pengguna adalah faktor penting yang dapat memungkinkan proyek ini terus berkembang. Tantangan yang perlu dihadapi adalah persaingan yang semakin ketat, kemudian dunia kripto penuh dengan proyek-proyek yang berlomba untuk mendapatkan perhatian dan dukungan pengguna. P-Network harus terus berinovasi dan memberikan alasan bagi pengguna untuk tetap setia pada proyek ini, teman-teman. Kemudian juga P-Network juga menawarkan kesempatan investasi yang menarik saat ini mata uang P masih dalam tahap pengembangan dan pengguna dapat mendapatkan mata uang ini secara gratis melalui aplikasi seluler P-Network. Namun nilai mata uang ini mungkin berubah di masa depan, maka dari itu para investor harus selalu memantau perkembangan proyek ini, teman-teman. P-Network adalah sebuah proyek kripto yang menarik dengan dasar kepercayaan pengguna yang kuat, kemudian dengan pertumbuhan komunitas yang pesat, potensi pertumbuhan proyek ini semakin besar. Namun tantangan persaingan dan perubahan nilai mata uang P di masa depan juga perlu dihadapi dengan bijak. Bagi mereka yang tertarik untuk terlibat dalam proyek ini selalu penting untuk terus memantau perkembangannya dan menjaga kepercayaan di dalam komunitas P-Network, teman-teman. Dalam dunia yang terus berubah, P-Network adalah salah satu proyek yang perlu diperhatikan dan sementara tidak ada jaminan kesuksesan, potensi keberhasilan proyek ini tetap sangat terbuka lebar, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, kesimpulannya kalau kita baca dari sini bahwa P-Network ini adalah sebuah proyek yang dibangun dengan fondasi kepercayaan pengguna yang kuat. Jadi proyek ini memiliki potensi besar untuk pertumbuhan di masa depan dan untuk menjadi pemain utama di dunia kripto secara global. Dalam dunia kripto yang terus berkembang, P-Network adalah salah satu proyek yang patut diikuti, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman, tentang bagaimana di sini dikutip.co dijelaskan bahwa P-Network ini memang meletakkan kekuatannya pada puluhan ribu node komputer, kemudian juga pada jaringan security circle, artinya memang di sini betul-betul sebuah jaringan blockchain organik yang terdiri dari real person, teman-teman. Jadi kemudian juga upaya untuk mengatasi akun-akun palsu atau istilahnya dalam dunia kripto yang mungkin teman-teman ada yang belum mengerti bahwa di dalam dunia kripto itu ada stable attack, jadi membuat ribuan akun, kita tahu bahwa di dalam P-Network dilarang memiliki akun ganda, teman-teman. Jadi satu KTP, satu akun. Jadi semoga informasi dari kutip.co ini bisa menambah semangat kita, teman-teman, untuk tetap mengembangkan proyek kripto bersama Dr. Nikola Cokalis, terutama yang ada di Bumi Nusantara. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!